Intro Kereta api di Indonesia terus berinovasi dan berkembang. Misalnya saja dengan Armada kereta baru, menambah jumlah Armada yang sudah ada, hingga pengembangan pelayanan pada rangkaian. Dalam edisi kali ini, kita akan menampilkan inovasi dan perkembangan perkereta apian Indonesia. Yang pertama adalah sejarah baru yang ditolakan dengan penambahan kecepatan dan pelayanan. Hal ini dilakukan pada beberapa kereta api, yakni KA Argo Anggrek, Kargo Lawu, Kargo Bipangga, Kargo Lies, dan ke atas sak. PENAMBAAN KECEPATAN OPERASIONAL hingga 125 meter per jam ini, didahului dengan beberapa uji coba. SUREPATAN OPERASIONAL dan kabarnya KA terpanjang di Jawa Selatan yakni KA Jaya Karta juga akan mendapatkan hal serupa kita tunggu saja ya berikutnya adalah armada baru soal armada baru ini kita menuju ke Madiun dengan spot favoritnya yaitu jalur ekstrim dimana ada rail di samping jalan raya pada akhir tahun 2021 ini PT INKA menguji coba armada kereta api ukur jalan rel alias KA UJR terbaru tentunya hal ini akan melengkapi armada KA UJR yang sudah ada Tidak menguji kering Kali ini, KUJR diuji dari Madiun hingga ke Wali Kukut. Terima kasih telah menonton! 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 Semoga saja semua inovasi dan pengembangan ini tak hanya menyemarkan perkereta apian Indonesia namun juga semakin membuatnya maju dan berkembang Cailah Perkereta Abian Indonesia Terima kasih banyak untuk teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir Jika kalian suka, silakan like dan share video ini ke media sosial kalian ya Jika ada pertanyaan maupun komentar, silakan tuliskan di kolom komentar Dan yang paling penting, buat kalian yang belum, ayo subscribe Matikan juga lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam Sepul Terima kasih bebam